Terima kasih. Ada senyum dingin di wajahnya saat dia menatap ketiga lelaki tua itu. Pada saat itu, seolah-olah hasilnya sudah diputuskan. Senjata dewa sejati di tangannya, lonceng ilahi kaisar, perlahan memudar. Tak lama kemudian, tampak seperti terbentuk oleh kabut emas. Kabut itu semakin redup hingga menghilang sepenuhnya ke dalam void. Adapun prajurit iblis kegelapan dan para prajurit yang bergegas dari reruntuhan, si Feng tidak memperhatikan mereka. Tubuh ular wuli sudah cukup untuk menghadapi mereka. Adapun si Feng, dia hanya perlu melahap energi kematian, darah, dan jiwa. Seiring dengan semakin banyaknya orang yang meninggal, penampilan si Feng semakin membaik. Kekuatan yang telah hilang berangsur-angsur pulih. Pada saat itu, si Feng perlahan membuka mulutnya dan berkata kepada tiga setan tua dosa, Bicaralah. Di mana Ziyi dan Yuksin sekarang? Ketika dia menanyakan pertanyaan ini lagi, nada bicara si Feng berangsur-angsur menjadi dingin. Dari awal sampai sekarang, dia khawatir kalau kedua orang ini tidak akan memiliki akhir yang baik. Lagi pula, kedua orang ini dalam bahaya karena dia. Mendengar perkataan si Feng, Dark Demon Master dan Balrog Demon Master masih memejamkan mata, seolah-olah mereka tidak mendengarnya. Namun, Army Destroying Demon Master perlahan membuka matanya. Dia menatap sosok putih itu dan berkata, Jangan khawatir, kedua orang ini tidak mati. Melihat penampilan Master Iblis penghancur tentara dan mendengar kata-katanya, hati si Feng yang cemas akhirnya menjadi tenang. Selama mereka belum mati, semuanya baik-baik saja. Tak lama kemudian, si Feng teringat pada Ziyi, yang telah menyalakan esensi dan jiwanya saat itu. Dengan kata lain, esensi jiwanya. Ia membuka mulutnya dan bertanya, Di mana mereka sekarang? Bagaimana keadaan Ziyi sekarang? Setelah kau melarikan diri, kami membawa mereka berdua kembali ke Nefarious Demon City. Awalnya, kami ingin membunuh Yuxin, tetapi tidak lama kemudian, Hells Wonderland datang mengetuk pintu kami dan membayar harga yang sangat mahal sebagai ganti nyawanya. Kami tidak menyangka kalau Negeri Ajaib Neraka akan rela menukarkan barang itu dengan wanita ini. Barang apa? Berdasarkan perkataan Master Iblis penghancur tentara, benda dari Negeri Ajaib Neraka itu adalah sesuatu yang bahkan membuat mereka bertiga tergoda. Bahkan si Feng pun penasaran. Ramuan spiritual bintang sembilan dan dewa setengah, jawab Master Iblis penghancur tentara. Obat spiritual tingkat dewa setengah bintang sembilan. Bahkan si Feng berseru kaget saat mendengar kata-kata ini. Bagi sebuah vaksi yang bersedia menukar ramuan bintang sembilan dan dewa setengah demi nyawanya, ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa identitas Yuxin jelas tidak sederhana. Kemudian, si Feng berbicara lagi, bukankah Surga Neraka ini merupakan kekuatan dari jurang nefas milikmu? Bukankah seharusnya segala sesuatu di Kota Iblis Jahat berada di bawah kendali kalian bertiga? Semua kekuatan dan makhluk hidup di Kota Iblis Jahat dengarkan kami bertiga. Negeri Ajaib Neraka ada di Kota Iblis Jahat kita, jadi ia pasti mendengarkan kita bertiga. Namun, latar belakang Hells Wonderland berbeda dengan kekuatan lain di Nefarious Demon City. Kata Army Destroying Demon Master. Pada saat ini, Master Iblis Penghancur Tentara tiba-tiba menjadi sangat tenang di hadapan si Feng. Wajahnya kembali berwibawa seperti biasa, dan bahkan nadanya tidak seperti sedang berbicara dengan musuh. Di bawah mereka, energi kekerasan masih menyapu dan menimbulkan malapetaka. Nyawa masih berjatuhan, dan jeritan tak pernah berhenti. Namun, tempat ini telah menjadi begitu damai. Master Iblis Penghancur Tentara berhenti sejenak sebelum berbicara perlahan kepada si Feng. Dia menjelaskan latar belakang sebenarnya dari Negeri Ajaib Neraka. Negeri Ajaib Neraka berasal dari neraka. Mendengar perkataan Master Iblis Penghancur Tentara, si Feng terkejut lagi dan berseru, Neraka. Organisasi pembunuh itu, neraka. Mem, Master Iblis Penghancur Tentara menganggup pelan dan menjawab dengan lembut. Walaupun si Feng sudah menduga bahwa yang dimaksud dengan Negeri Ajaib Neraka saat dia mendengar kata, neraka, dia tetap terkejut saat melihat Master Iblis Penghancur Tentara menganggup. Yu Xin sebenarnya dari organisasi pembunuh misterius itu. Dan organisasi pembunuh itu bersedia menyerahkan ramuan dewa setengah bintang sembilan untuknya. Setelah itu, tatapan si Feng menembus pemandangan kacau di bawah dan berkumpul di reruntuhan tempat Negeri Ajaib Neraka dulu berada. Pada saat ini, Master Iblis Penghancur Tentara tampaknya telah melihat melalui pikiran si Feng dan berkata, Sejak orang-orang dari Negeri Ajaib Neraka datang dan menukarkan hati dingin bulan surgawi dengan gadis itu, Negeri Ajaib Neraka yang telah berada di kota Iblis jahat selama puluhan tahun kosong keesokan harinya. Kosongkan Negeri Ajaib Neraka, si Feng menggumamkan kata-kata ini pada dirinya sendiri. Ini juga berarti bahwa dia tidak akan bisa bertemu dengan wanita cantik yang memiliki hubungan rumit dengannya. Mendesah, ia pernah berpikir tentang bagaimana ia akan menghadapinya jika ia benar-benar bertemu dengannya. Sekarang setelah ia tahu bahwa ia telah pergi dan tidak tahu kemana ia pergi, si Feng mendesah dalam hati dan dipenuhi dengan perasaan yang rumit. Setelah itu, si Feng sementara mengesampingkan masalah Yuksin dan bertanya pada Iblis Penghancur Tentara, Bagaimana dengan Ziyi? Bagaimana kabarnya? Ziyi, ketika Master Iblis Penghancur Tentara menggumamkan dua kata ini, wajahnya yang perkasa dan tenang segera berfluktuasi. Hem, melihat reaksi Master Iblis Penghancur Tentara dan dia tidak meneruskan ucapannya, si Feng mendengus dingin. Ziyi sudah dibawa pergi oleh seseorang. Jawab Master Iblis Penghancur Tentara. Diambil oleh seseorang. Diambil oleh siapa? Apakah ada seseorang yang dapat mengambil seseorang dari kalian bertiga? Kata si Feng. Itu adalah eksistensi yang sangat mengerikan. Bahkan kami bertiga tidak dapat melihat menembus wilayah kekuasaannya. Aku tidak tahu dari mana dia berasal. Malam itu, dia tiba-tiba muncul di istana Iblis Jahat dan meminta untuk membawa Ziyi pergi. Saat itu, kami tidak menyangka akan ada keberadaan seperti itu di benua terpencil. Jawab Master Iblis Penghancur Tentara. Mendengar perkataan Master Iblis Penghancur Tentara, si Feng mengerutkan kening dan langsung memikirkan empat kata, ahli alam dewa. Namun, si Feng tidak terkejut dengan keberadaan seorang ahli alam dewa. Saat itu di penjara langit dan bumi, dia telah melihat beberapa ahli alam dewa. Bahkan ahli dari ras dewa, Shen Ran, telah terbunuh oleh seni dewa perang guntur yang terus-menerus digunakannya. Berbicara tentang orang itu, Master Iblis Penghancur Tentara menganggup perlahan dengan ekspresi serius dan berkata, orang itu adalah ahli alam dewa. 1822. Artefak Ilahi Memiliki Roh. Akan tetapi, eksistensi macam apa yang dimiliki ahli ini yang bahkan dapat membuat artefak ilahi merasa khawatir. Di atas alam dewa sejati. Adakah makhluk di atas alam dewa sejati di benua terpencil? Si Feng bergumam. Kemudian, si Feng bertanya pada Master Iblis Penakluk Tentara, apa identitas si? Apa latar belakangnya? Si, dia adalah keturunan orang itu. Kata Master Iblis Penakluk Tentara. Orang itu, si Feng mengerutkan kening lagi. Master Iblis Penakluk Tentara berkata, orang itu sangat misterius, termasuk identitasnya dan teknik kultivasi yang ia kembangkan. Dan bakatnya adalah yang paling menantang surga yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Bertahun-tahun yang lalu, dialah yang membangun jurang jahat ini bersama kami bertiga di tengah benua terpencil. Tapi kita tidak tahu dari mana dia berasal. Suatu hari, dia tiba-tiba menghilang, dan kami juga tidak tahu ke mana dia pergi. Setelah bertahun-tahun, dia tidak pernah muncul lagi, dan kami tidak pernah melihatnya lagi. Mengenai dia, dia selalu menjadi misteri di hati kita. Jadi maksudmu alasan Ziyi dibawa pergi mungkin ada hubungannya dengan orang yang sedang kau bicarakan? Tanya si Feng. Kami juga berpikir begitu. Mendengar perkataan si Feng, Master Iblis Penakluk Tentara mengangguk lagi. Kemudian, dia melanjutkan. Setelah bertahun-tahun, kami bertiga telah berada di puncak alam Dewa Bintang Sembilan, tidak mampu mengambil langkah terakhir itu. Adapun dia, dengan bakatnya yang menantang surga, dia pasti telah memasuki alam legendaris itu sejak lama. Barangkali, dia sudah melampaui alam itu. Hari itu, orang yang membawa Ziyi pergi dari Aula Iblis dosa kemungkinan besar adalah orang yang dia percayai untuk melakukannya. Hanya dia yang bisa mengundang ahli seperti itu. Setelah mendengar perkataan Master Iblis Penakluk Tentara, si Feng mengerutkan kening lagi dan menjawab dengan lembut, mem. Dia tampak seperti sedang berpikir keras. Sekarang keadaan sudah sampai pada titik ini, ketiga orang tua itu tidak perlu lagi berbohong kepadanya. Apapun yang terjadi, nasib ketiga orang tua ini pasti kematian. Setelah hening sejenak, Master Iblis Penakluk Tentara berbicara lagi. Ia berkata kepada si Feng, Baiklah, aku sudah menceritakan semua yang ingin kau ketahui. Berikan kami bertiga kematian yang layak. Mendengar perkataan Master Iblis Penghancur Tentara, Master Iblis Kegelapan dan Master Iblis Api yang sebelumnya memejamkan mata, perlahan membuka mata mereka. Pikiran si Feng terganggu oleh kata-kata Master Iblis Penghancur Tentara. Namun, si Feng tidak mengangguk pada ketiga Iblis itu. Tadi, kalian bertiga menyuruhku bunuh diri. Aku berencana membiarkan kalian bertiga bunuh diri nanti. Namun, saya masih punya satu pertanyaan lagi. Setelah anda menjawabnya, anda dapat melanjutkan perjalanan. Apa lagi yang ingin kau ketahui? Tanya Master Iblis Penghancur Tentara. Apakah kalian tahu tentang Benua Perang Suci? Si Feng akhirnya menanyakan pertanyaan ini. Ketiga lelaki tua ini telah hidup sangat lama. Si Feng sudah lama berpikir bahwa mungkin ketiga lelaki tua ini mengetahui sesuatu. Benua Perang Dewa. Benua Perang Dewa. Benua Perang Dewa. Ketika mendengar kata-kata, Benua Perang Dewa, wajah ketiga Iblis tua dipenuhi dengan keterkejutan. Ketika melihat ketiga orang tua itu bertindak seperti ini, si Feng berbicara sekali lagi. Kalian semua benar-benar tahu. Kami memang pernah mendengar tentang Benua Perang Dewa, kata Master Iblis Penghancur Tentara. Alis si Feng berkerut saat mendengar kata-kata Master Iblis Penghancur Tentara. Baru mendengarnya, tahukah kamu cara menuju ke Benua Perang Dewa? Master Iblis Penghancur Tentara berkata, saat itu, kami memasuki reruntuhan kuno dan memperoleh gulungan kuno. Gulungan itu mencatat informasi tentang Benua Perang Dewa, tetapi tidak menyebutkan cara menuju ke sana. Oh, begitukah? Nada bicara dan ekspresi si Feng berubah dingin saat mendengar perkataan Master Iblis Penghancur Tentara. Tampaknya dia tidak mempercayai perkataan Master Iblis Penghancur Tentara. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kami tidak punya alasan untuk berbohong kepadamu. Kata Master Iblis Api Dosa akhirnya. Lalu, dengan jentikan tangan kanannya, sebuah gulungan kuno misterius terbuat dari kulit binatang berwarna abu-abu muncul di tangannya. Kemudian, dia melemparkannya ke si Feng dan berkata, gulungan yang mencatat informasi tentang Benua Perang Dewa ada di sini. Lihatlah sendiri. Saat gulungan itu terbang, si Feng dengan lembut menangkapnya di tangannya. Dengan sapuan kekuatan spiritualnya, karakter kuno dan terdistorsi pada gulungan itu terus-menerus muncul di benaknya. Setelah membaca isi gulungan kuno itu, wajah si Feng yang awalnya dingin kini dipenuhi dengan keterkejutan. Benua Perang Dewa, Benua Perang Dewa, Benua Perang Ilahi, si Feng terus mengulang kata-kata ini dengan kaget. Ketiga Iblis Tua itu tampaknya tidak menganggap keterkejutan si Feng aneh sama sekali. Bahkan mereka pun terkejut ketika melihat isi gulungan itu. Setelah itu, si Feng menyimpan gulungan kuno itu di dalam cincin penyimpanannya. Ia lalu menundukkan kepalanya dan menatap ketiga Iblis Tua di bawah. Baiklah, kalian bertiga boleh pergi. Haha, mendengar perkataan si Feng, ketiga Iblis Tua tersenyum seolah sedang mengejek diri mereka sendiri. Setelah hidup sekian lama, mereka bertiga akhirnya akan memulai jalan ini. Pemenangnya adalah Raja, dan yang kalah adalah Bandit. Selama bertahun-tahun, jumlah seniman bela diri yang tewas di tangan mereka tidak terhitung banyaknya. Bahkan ada cukup banyak ahli alam demigod bintang sembilan yang tak tertandingi. Hari ini, akhirnya giliran mereka. Setelah itu, ketiga Master Iblis menundukkan kepala mereka pada saat yang sama, seolah-olah mereka telah setuju untuk melakukannya. Mereka melihat ke bawah kemedan perang kematian yang tragis, melihat ke bawah kekota berdosa di bawah, dan melihat ke bawah kedaratan yang luas dan tak terbatas. Tanah tanpa batas ini, jurang dosa. Segala sesuatu di sini dulunya milik mereka bertiga. Hidup dan mati semua makhluk hidup di tanah ini dulunya berada di bawah kendali mereka. Mereka dulunya adalah Raja Iblis. Namun sekarang, tidak lagi. Karena mereka bertiga telah dikalahkan. Dia telah dikalahkan oleh monster dari benua lain di langit. Hahaha, 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 hahaha. Pada saat ini, ketiga Master Iblis tiba-tiba menatap ke langit dan tertawa. Selama bertahun-tahun, adegan masa lalu terus terputar dalam pikiran mereka seperti film. Demi surga, hari ini, kita bertiga adalah saudara sumpah. Kita akan berbagi berkat dan menanggung kesulitan bersama. Kita tidak meminta untuk dilahirkan di tahun, bulan, dan hari yang sama, tetapi kita meminta untuk mati di tahun, bulan, dan hari yang sama. Di tengah badai, ketiga pemuda itu berlutut di tanah, mengepalkan tangan mereka, dan menatap ke langit. Ketika mengucapkan sumpah, ketiga pemuda itu tampak penuh tekat dan suara mereka nyaring dan bertenaga. 1823 Kita bertiga akan mampu mengharumkan nama kita. Kami akan menjadi penguasa daerah ini. Kami tidak akan membiarkan siapapun memandang rendah kami. Orang-orang itu hanya bisa mengagumi kita bertiga. Mulai sekarang, siapapun yang melawan kita bertiga akan mati. Mulai sekarang, tempat ini akan disebut jurang nefas. Tempat ini akan menjadi milik kita. Kita akan mendapatkan apapun yang kita inginkan. Hidup kita adalah kehendak surga. Siapapun yang melawan kita akan mati. Kami adalah penguasa iblis tiga dosa. Kami akan berubah menjadi iblis dan menutupi langit dengan satu tangan. Saat masa lalu terlintas di benak mereka, tawa mereka bertiga tiba-tiba terhenti. Tiga penguasa iblis dosa dari jurang nefas, para ahlita tertandingi di puncak alam demigod bintang sembilan, akhirnya mati tertawa pada saat ini. Karena si Feng telah setuju untuk membiarkan Master Iblis Tiga Dosa bunuh diri, tentu saja dia tidak ikut campur. Dengan pikirannya, Jiuyu mengaktifkan seni nedernya dan melahap ketiga jiwa itu seketika. Setelah itu, dia melahap dua untai energi kematian lagi. Setelah si Feng melahap energi kematian dan darah dari Master Iblis penjaga kiri dan kanan serta molin, energi didantiannya telah mencapai sembilan puluh persen. Sekarang setelah dia melahap dua energi kematian lagi dari Dewa Setengah Bintang Sembilan, energi didantiannya telah mencapai lingkaran penuh. Saat Master Iblis Tiga Dosa bertarung melawan si Feng, meskipun mereka telah membakar esensi kehidupan mereka, mereka masih berada di alam demigod bintang sembilan. Hanya bisa dikatakan bahwa esensi kehidupan Tiga Iblis Dosa terlalu kuat. Kemudian, si Feng membentuk segel tangan misterius dengan tangannya dan mengaktifkan seni rahasia Jiuyu untuk menyegel energi kematian lainnya dengan seni rahasia Jiuyu. Kemudian, 21 anak panah darah melesat keluar dari tujuh lubang ketiga Iblis Tua, yang duduk di singgah sana tulang hitam, menuju si Feng di udara. Kemudian, 21 anak panah darah melesat menuju segel tangan Jiuyu milik si Feng dan disegel oleh seni rahasia Jiuyu. Saat darah mengalir keluar dari tubuh mereka, Tiga penguasa Iblis Dosa di tahta tulang hitam berubah menjadi tiga mayat keriput seolah-olah mereka telah mengalami pelapukan selama ribuan tahun. 3. Tiga Penguasa Iblis Penguasa Setan Penguasa Setan Tiga Penguasa Iblis Tiga Penguasa Iblis Agung Ini, ini Setelah itu, serangkaian teriakan keras terdengar dari langit dan bumi. Beberapa datangnya dari reruntuhan di bawah, sementara yang lainnya datangnya dari prajurit Iblis jahat yang terus-menerus menyerbu ke dalam kehampaan, serta dari mulut para seniman bela diri yang mempertahankan jurang jahat. Tuan Setan Tiga Master Iblis Hebat Ini tidak nyata Ini tidak nyata Ah! Ah! Tiga besar-tiga besar penguasa Iblis Dia, ini sih Benar-benar memalukan Membunuh tiga Lord Demon Master Si Feng Kau pantas mati karena kejahatanmu Sembilan generasi keluarganya harus dieksekusi Dia dari jurang nefas Beraninya dia membunuh tiga Master Iblis kita Dia, dia akan dihukum oleh surga Dia akan mati dengan kematian yang mengerikan Ah! Segera setelah itu, serangkaian suara gemuruh yang sangat menyedihkan bergema di antara langit dan bumi Jumlah seniman bela diri yang bergegas ke dalam kehampaan direruntuhan tampaknya telah meningkat Para penguasa Iblis Dosa tidak ada bandingannya Kedamaian di jurang nefas selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dapat dikatakan telah diciptakan oleh tiga penguasa Iblis Dosa Jika bukan karena tiga penguasa Iblis Agung Jurang nefas pasti sudah ditaklukkan oleh berbagai kekuatan benua buas Banyak sekali orang yang akan terbunuh oleh senjata berbagai kekuatan itu Banyak sekali orang di nefas abis yang mengagumi tiga penguasa Iblis Dosa Mereka bagaikan tiga dewa tertinggi Akan tetapi, pada saat ini, ketiga dewa itu benar-benar dibunuh oleh pengkhianat itu Mengaum, 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 mengaum Ular wuli masih meraung dengan ganas Mulut kelima ular itu masih menyemburkan kekuatan dari lima atribut Ekor ular lima warna yang besar masih menyapu dengan liar Setiap kali terjadi penyisiran, area yang luas akan hancur Setiap kali terjadi penyisiran, anggota tubuh yang patah dan daging akan berterbangan kemana-mana Pemandangan yang tragis Bau darah di daerah itu semakin lama semakin kuat Si Feng terlalu malas untuk peduli dengan orang-orang yang bergegas dari bawah Dengan ular wuli, tidak peduli berapa banyak orang yang bergegas, mereka semua akan mati Pada saat ini, kekuatan tempur si Feng telah pulih ke kondisi puncaknya Tangannya masih membentuk segel tangan Jiu Yu yang kuno dan misterius Menyerap energi kematian dan darah yang terus mengalir dari bawah Dia menyegel energi ini dengan teknik rahasia Namun, ketika si Feng membunuh para ahli dari klan darah pemakan Klan gajah naga, dan sembilan klan lainnya di surga dan bumi yang terkurung Energi didantiannya telah mencapai lingkaran penuh Dia telah menyegel kelebihan energi dan meletakkannya di ruang tablet batu darah Namun kemudian, energi yang tersegel itu menjadi terlalu besar Energi itu benar-benar menembus teknik rahasia, dan banyak energi itu hilang dan menghilang Oleh karena itu, pada saat ini, si Feng tidak hanya menyerap energi jiwa, energi kematian, dan darah Tetapi juga meningkatkan teknik rahasianya Dia ingin menggunakan bakatnya yang luar biasa untuk menebus kekurangannya Dan menciptakan teknik penyegelan yang sempurna Segel tangan Jiu Yu Nether skill Jiu Yu, hanya skill ilahi milikku, hanya aku yang bisa menggunakannya Si Feng menggumamkan Jiu Yu Henseal Jiu Yu Henseal yang kuno dan misterius itu berubah perlahan Bayangan tangan putih perlahan muncul, dan masing-masing bayangan tangan itu tampak menyembunyikan tanda misterius berwarna putih Dia, 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 dia sebenarnya Sue Ying, gadis dari keluarga Sue, sempat linglung cukup lama karena pemandangan di kehampaan itu Ia merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam mimpi ilusi Ketika dia sadar kembali, dia menatap tiga tubuh iblis yang keriput dan sosok putih yang berdiri dengan gagah di langit Dia sangat terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa Dia benar-benar membunuh tiga master iblis Saya, apakah saya benar-benar tidak sedang bermimpi Apakah ini nyata, meskipun Sue Ying sudah sadar kembali, dia masih curiga bahwa dia sedang bermimpi Kalau ini benar-benar mimpi, maka mimpi ini sungguh mengerikan Dia bertemu dengan seseorang secara acak di hutan dosa dan memintanya untuk membawanya ke kota dosa Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan membunuh jenderal iblis dosa setelah memasuki kota dosa Kemudian, dia telah membunuh tiga master iblis di sepanjang jalan Kalau dulu pernah terjadi, berani bermimpi seperti ini adalah hal yang sangat memalukan Itu sungguh tidak sopan terhadap tiga master iblis Akan tetapi, ketiga master iblis kini telah mati 1824 Tangan Sifeng berubah dengan cepat Pada saat ini, tangannya tidak terlihat lagi Yang terlihat hanyalah bayangan-bayangan samar Wajah Sifeng menjadi semakin serius, dan alisnya saling bertautan erat Teknik segel Jiu Yu ini sangat penting baginya, dan dia harus menyempurnakannya Mengaum, setelah serangkaian raungan binatang buas yang dahsyat Semua orang yang menyerbu ke depan telah mati di bawah tubuh ular limali Sejak tentara iblis kota dosa dan jenderal iblis menyerbu ke dalam kehampaan hingga sekarang Jumlah korbannya mencapai ratusan ribu Mati, mati, semuanya mati Di reruntuhan, seseorang menatap kosong ke arah kehampaan yang diwarnai merah dengan darah dan berkata dengan linglung Sifeng, dewa pembantai ini, Sifeng Apakah sinabis kita akan mengalami pergantian Tuhan? Mulai sekarang, tidak akan ada lagi tiga master iblis kota dosa yang hebat Sifat pembunuh orang ini begitu kuat sehingga dia memperlakukan kehidupan seperti rumput Jika dia diizinkan untuk memerintah sinabis Orang-orang di sinabis pasti akan mengalami kesulitan Saya hampir bisa melihat dunia dalam kekacauan Sinabis tidak akan lagi menjadi sinabis seperti di masa lalu Jurang dosa akan jatuh ke dalam kekacauan dan tidak akan pernah mendapatkan kedamaian Tetapi di dunia ini, apakah ada yang berani melawan dewa pembantai yang tak tertandingi ini? Dialah eksistensi yang memaksa tiga master iblis kota dosa menuju kematian mereka Ya, tentu saja, jurang dosa kita masih memiliki sepuluh jenderal iblis yang hebat Sepuluh jenderal iblis yang hebat Sepuluh jenderal iblis agung yang bertanggung jawab atas sepuluh wilayah jurang dosa Kabarnya, jika sepuluh jenderal iblis agung bersatu, kekuatan tempur mereka tidak akan lebih lemah dari tiga penguasa iblis kota dosa Ya, ada juga rumor bahwa sepuluh jenderal iblis agung bertanggung jawab atas senjata dewa sejati Selama sepuluh jenderal iblis agung tiba di tempat rahasia pada saat yang sama dan menggunakan teknik rahasia pada saat yang sama Segel akan terbuka dan senjata dewa sejati akan lahir Sekarang setelah tiga penguasa iblis kota dosa telah tumbang, sepuluh jenderal iblis yang agung pasti akan berperang melawan iblis Sifeng Tidak akan mudah bagi Sifeng untuk menstabilkan posisinya sebagai penguasa jurang dosa Itulah sebabnya aku berkata bahwa jurang dosa akan jatuh ke dalam kekacauan dan tidak akan pernah memiliki kedamaian Peristiwa di Sin City melanda Sin Abis sebagai badai Apa, apa, tiga master iblis yang hebat Bagaimana, bagaimana, bagaimana ini mungkin Bagaimana bisa kau mengatakan hal seperti itu Apa kau gila, tahukah kamu bahwa perkataan yang tidak senono itu adalah kejahatan besar yang dapat menyebabkan sembilan generasi keluargamu dieksekusi Jangan pernah membicarakannya lagi Ketika penduduk nefas abis mendengar berita ini, mereka sama sekali tidak dapat mempercayainya Bagaimana mungkin master iblis tiga dosa yang tak terkalahkan bisa mati di tangan orang lain Dosa, tiga penguasa iblis agung kita dari jurang jahat Merasa, ini sungguh tidak dapat dipercaya Ini sungguh tidak dapat dipercaya Aku pernah mendengar tentang si Feng sebelumnya Rumor mengatakan bahwa dia adalah juara pertempuran kebanggaan surgawi tahun ini Aku tidak menyangka dia begitu menantang surga Betapa mengerikannya Mengerikan sekali Tiga penguasa iblis dosa telah membangun jurang nefas selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Tetapi mereka benar-benar dibunuh oleh si Feng itu Latar belakang macam apa yang dimiliki si Feng itu Benar sekali Dari mana si Feng ini berasal Sepertinya dia tiba-tiba muncul selama pertempuran kebanggaan surga Dulu, tidak ada orang seperti itu di jurang nefas kita Tetapi aku tidak menyangka orang ini akan melakukan hal yang menantang surga Ini terlalu mengerikan Ini terlalu mengerikan Apa? Tiga master iblis dosa telah terbunuh Apa? 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 Teriakan ketidakpercayaan terdengar di seluruh nefas abis Karena aku salah satu dari sepuluh jenderal iblis agung, si Feng itu harus dibunuh Kalian, bantu aku berganti ke jubah perang Aku ingin bertemu dengan sembilan jenderal iblis agung Suara seorang pria parubaya yang dingin bergema di rumah jenderal iblis yang suram Ya, tuan Sepuluh hari telah berlalu sejak pertempuran tak tertandingi di langit di atas kota iblis nefas Namun, selama sepuluh hari ini, sosok si Feng masih berdiri dengan gagah di reruntuhan kota iblis nefas Teknik rahasia Jiuyu masih berjalan, dan bayangan putih hantu tangannya masih berkedip Si Feng masih menyempurnakan teknik rahasia teknik penyegelan Jiuyu Setelah sepuluh hari dan sepuluh malam perbaikan terus-menerus, teknik penyegelan itu perlahan-lahan disempurnakan Namun, meskipun lebih sempurna dari sebelumnya, si Feng masih belum dapat mencapai kesempurnaan Adapun reruntuhan di bawah, pada saat ini, semua orang sudah pergi Pada awalnya, tidak ada seorang pun yang berani bertindak gegabuh di reruntuhan tersebut Mereka takut jika mereka pergi tanpa izin, mereka akan menarik perhatian Dewa Pembantaian di langit Dewa Pembantaian akan mengendalikan binatang buas yang tak tertandingi untuk membunuh mereka Apakah ada sesuatu yang tidak akan dilakukan oleh Dewa Pembantai? Pada saat itu, masing-masing dari mereka gemetar ketakutan Mereka merasa bahwa Dewa Kematian ini telah memaksa tiga Raja Iblis menuju kematian mereka dan membantai begitu banyak orang Pada akhirnya, sangat mungkin dia akan membantai semua orang di kota iblis berdosa Namun, sebagian orang beranggapan bahwa karena mereka akan mati cepat atau lambat Mereka sebaiknya melarikan diri sekarang dan berjuang demi hidup mereka Pada akhirnya, setelah sekelompok orang melarikan diri dari reruntuhan Mereka menemukan bahwa orang di langit itu tidak bergerak sama sekali Bahkan binatang buas berkepala lima di atasnya tampaknya tidak mendengar mereka dan mengabaikan mereka Ketika orang-orang di reruntuhan kota iblis menemukan fenomena ini, mereka segera meninggalkan reruntuhan Sepuluh hari berlalu dan hanya sosok putih yang cantik yang tersisa di reruntuhan Itu adalah Sue Ying Bukannya Sue Ying tidak ingin pergi, tetapi orang itu telah meninggalkan bekas di tubuhnya Bahkan jika dia melarikan diri ke ujung bumi, dia bisa membunuhnya dengan satu pikiran Orang ini adalah eksistensi yang telah membunuh tiga penguasa iblis berdosa Jika dia tidak mau menghilangkan tanda di tubuhnya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan mampu melakukannya Oleh karena itu, Sue Ying duduk di reruntuhan dengan linglung, menunggu orang di langit Sue Ying tidak tahu bahwa dia telah membawanya ke kota iblis nefas dan dia telah membunuh tiga penguasa iblis berdosa Apa yang akan dia lakukan padanya? Membiarkan dia pergi, atau apakah dia akan membunuhnya begitu saja? Seni nether Jiu Yu, satu-satunya seni dewa yang bisa kugunakan, segel Pada saat ini, Si Feng, yang berada di kehampaan, mengeluarkan teriakan dingin Tangannya, yang bergerak tergesa-gesa, tiba-tiba berhenti pada saat ini dan mengembun menjadi cetakan tangan yang sangat aneh Si Feng telah meningkatkan seni penyegelan rahasia Jiu Yu dalam sepuluh hari terakhir Dia akan menyegel kik kematian dan darah yang telah diserapnya ke dalam segel tangan Seharusnya sudah cukup, Si Feng bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap segel tangan di depan dadanya Akan tetapi, apakah seni rahasia ini akan sempurna atau tidak tergantung pada apakah kik kematian dan darah yang agung akan mampu menerobos seni rahasia ini 1825 Pada saat ini, pikiran Si Feng berkelebat, dan cahaya merah darah bersinar dari jejak tangan aneh itu Si Feng menghisap energi kematian dan darah yang disegel oleh teknik rahasia Jiu Yu ke dalam tablet batu darah Setelah melakukan ini, Si Feng perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ketiga tahta tulang hitam, tiga mumi di atas tahta, dan tengkorak hitam yang melayang di belakang tiga mumi Itu adalah senjata dewa sejati, boneka iblis Akan tetapi, boneka iblis itu gemetar hebat, seolah tengah berjuang melepaskan diri dari belenggu Jika diperhatikan lebih dekat, akan terlihat bayangan lonceng emas samar di sekitar boneka iblis Itu adalah lonceng ilahi kaisar Setelah tiga penguasa iblis dosa tumbang, boneka iblis telah menjadi benda tak bertuan Boneka itu memiliki roh, dan telah lama ingin memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri dari dunia ini Namun, Si Feng tidak membiarkannya berhasil Bagaimana mungkin Si Feng hanya bisa melihat tanpa daya ketika artefak pertempuran dewa sejati lepas dari tangannya Begitu boneka iblis bergerak, Si Feng diam-diam mengaktifkan lonceng ilahi kaisar untuk menekannya sampai sekarang Heh, boneka iblis Si Feng menyeringai Kemudian, sosoknya melayang turun dengan santai dan mendarat di depan boneka iblis itu Mulai sekarang, kamu milik Ben Sao Meskipun nada bicara Si Feng acuh tak acuh, nada bicaranya tak tertahankan Sebuah tanda putih muncul di telapak tangan kanannya Kemudian, tangan kanannya berubah menjadi cakar dan mencengkeram tengkorak hitam itu Saat cakar kanan Si Feng mendekati boneka iblis, boneka iblis itu bergetar semakin hebat Boneka itu tidak dapat lepas dari genggaman orang ini, jadi boneka itu menggunakan getarannya untuk melawan Akan tetapi, saat boneka iblis bergetar semakin hebat, senyum Si Feng pun semakin lebar Itu dia, dia adalah setan, boneka setan, apakah itu juga akan menjadi miliknya Ketika Sue Ying yang berada di reruntuhan, melihat pemandangan di kehampaan, dia langsung menjerit pelan Walaupun Sue Ying sudah tahu kalau Master Iblis Tiga Dosa telah dibunuh oleh Si Feng Boneka iblis itu tentu saja akan jatuh ke tangannya, dia tidak dapat menahan keterkejutannya saat melihat Si Feng merebut senjata Dewa Sejati Ini adalah artefak Dewa Sejati Hebat sekali kalau boneka iblis ini miliknya Pada saat ini, sebuah adegan muncul di benak Sue Ying Dia memegang senjata Dewa Sejati, boneka iblis, dan berdiri dengan bangga di atas keluarga Sue dalam jubah putihnya Jika memang begitu, maka, ini akan menjadi adegan yang menarik, kata Sue Ying Kemudian, dia mendesah dan menertawakan dirinya sendiri Bagaimana aku bisa memiliki hak untuk memiliki boneka iblis? Orang ini awalnya memiliki jam dewa Sekarang setelah dia memperoleh boneka iblis senjata Dewa Sejati, kekuatan bertarungnya pasti akan meningkat lagi Orang-orang yang berkuasa akan menjadi lebih berkuasa, kata Ben Sao Suan Apakah ada seorang pun di dunia ini yang mampu menandinginya? Jika sepuluh jenderal iblis agung melepaskan segel pada artefak suci mereka Akankah mereka sebanding dengan orang ini? Pada saat itu, cakar kanan Sifeng tiba-tiba mencengkram senjata Dewa Sejati yang bergetar hebat Rune putih di telapak tangannya tercetak ke dalam senjata Dewa Sejati dalam sekejap mata Kemudian, cahaya putih bersinar dari boneka iblis Akan tetapi, saat cahaya putih bersinar, cahaya itu digantikan oleh cahaya iblis yang gelap Merasakan kekuatan senjata ilahi dari boneka iblis, Sifeng tiba-tiba mendongak ke langit dan tertawa Hahaha, bagus, bagus, boneka setan Jubah putihnya sudah hitam pekat di bawah cahaya-cahaya iblis yang gelap Rambutnya yang panjang menari-nari tertiup angin Dan wajahnya yang tampan juga diwarnai dengan cahaya iblis yang jahat Pada saat ini, Sifeng seperti iblis surgawi muda yang jahat Pada saat yang sama, tangan Sifeng yang memegang boneka iblis bergetar Tiba-tiba, tiga mayat layu di tahta tulang hitam berubah menjadi abu Hanya menyisakan tiga cincin penyimpanan yang mengambang diam-diam di atas tahta tulang hitam Boneka iblis awalnya milik tiga master iblis Pada saat ini, Sifeng menggunakan boneka iblis untuk membuat mereka menghilang sepenuhnya dari dunia ini Kemudian, ketiga cincin penyimpanan itu melayang ke arah Sifeng dan ke tangan kanan Sifeng Barang-barang dalam tiga cincin penyimpanan itu dikumpulkan oleh tiga iblis tua selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Barang-barang itu tidak boleh diremehkan Pikiran Sifeng segera tertuju pada salah satu cincin iblis tulang hitam Di dalam cincin iblis tulang hitam, terdapat ramuan ajaib, batu tulang asal mula tingkat tertinggi, harta surga dan bumi, gulungan kitab, serta buku kuno Namun, perhatian Sifeng langsung tertuju pada sebuah kotak emas berbentuk persegi seukuran kepalan tangan Kotak emas ini tampaknya hanya disimpan oleh iblis tua Di area yang luas ini, hanya kotak emas ini yang tergantung di udara, dan tidak ada yang lain Dilihat dari sini, jelaslah bahwa kotak emas ini adalah barang berharga Aura luar biasa terpancar dari kotak emas itu Samar-samar, cahaya kemasan dan kabut kemasan terpancar dari kotak itu Sesuatu yang bisa disimpan oleh orang-orang tua itu pastilah luar biasa Apa sebenarnya isi kotak emas itu? Melihat kotak emas itu, bahkan hati Sifeng pun dipenuhi rasa ingin tahu Dengan pikiran lain, kotak emas itu muncul di tangan kiri Sifeng Kemudian, boneka iblis di tangan kanannya perlahan menghilang ke dalam void Tangan kanannya yang bebas segera terulur untuk membuka kotak emas itu Dalam sekejap mata, tutup kotak emas dibuka oleh Sifeng Saat tutupnya dibuka, cahaya kemasan dan kabut kemasan semakin banyak keluar dari kotak Dalam sekejap mata, void berubah menjadi kemasan, dan kabut kemasan melayang di udara Mengaum, samar-samar, Sifeng sepertinya mendengar suara auman naga Seolah-olah naga ilahi kuno telah muncul dan mengeluarkan auman marah Sebuah ramuan emas berbentuk bulat terletak di dalam kotak emas, memancarkan aura yang tak tertandingi Sifeng sudah merasakan bahwa ini adalah Ramuan tak tertandingi tingkat demigod bintang sembilan Ramuan tingkat dewa sembilan bintang Mungkin hanya ada beberapa dari mereka di benua Safage Tiga penguasa iblis jahat memang pantas dengan reputasi mereka Cahaya kemasan dan kabut kemasan yang meluap dari kotak emas itu berasal dari peerless elixir ini Pada saat ini, kabut kemasan itu mengembun menjadi bentuk naga emas di atas kepala Sifeng Seolah-olah naga emas panjang sedang berputar-putar di atas kepala Sifeng Bahkan tubuh ular lima lipun terendam oleh kabut naga emas Raungan samar naga yang baru saja didengarnya berasal dari kabut emas ini 1826 Melihat gold pellet berbentuk bulat di dalam kotak emas, Sifeng tidak ragu-ragu Dia langsung mengambilnya, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan menelannya Dia tidak peduli dengan efek dari pil emas ini Bagaimanapun, Sifeng berpikir bahwa pil ilahi seperti itu akan bermanfaat baginya Begitu gold pellet memasuki perut Sifeng, cahaya kemasan di kehampaan berangsur-angsur menghilang Kabut naga emas yang bergulung-gulung menggelinding ke arah mulut Sifeng Five Lyserpen, yang telah ditelan oleh kabut emas berbentuk naga, muncul kembali Mengaung, raung, raung, raung Begitu kabut emas menghilang, ular berkepala lima itu meraung marah Baru saja, ketika ular raksasa mereka mandi di kabut naga emas Mereka merasa sangat nyaman dan bahkan memiliki perasaan misterius Namun, tidak lama setelah itu, kabut naga menghilang Namun, begitu mereka melihat kabut naga emas bergulir ke mulut Sifeng Mereka berhenti meraung Meskipun lima ular li berhasil ditundukkan secara paksa Mereka sudah yakin akan kehebatan bertarung Sifeng yang tiada taraf setelah menyaksikan kekuatan ledakan Sifeng Ular raksasa lima warna itu pun melingkar lagi Kelima kepala itu menempel di badan ular itu sambil mengeram seolah hendak tidur Begitu gold pellet mencapai tenggorokan Sifeng Gold pellet itu larut dan berubah menjadi kabut emas Seketika, Sifeng merasakan darah di sekujur tubuhnya mendidih hebat Immortal demon blood di tubuhnya mendidih seperti air mendidih Raungan, samar-samar, terdengar suara raungan naga dari tubuh Sifeng Apa? Namun, Sifeng tiba-tiba mengerutkan kening Darah dalam tubuhnya yang mendidih seperti air mendidih tiba-tiba berhenti pada saat ini Raungan naga yang samar juga tiba-tiba menghilang pada saat ini Segalanya menjadi sunyi pada saat ini ketika Sifeng merasakan keadaan tubuh fisiknya Cairan obat dari ramuan emas itu telah menyatu dengan darahnya Namun, tubuh fisik dan darahnya tidak menunjukkan tanda-tanda kelainan apapun Apakah aku menelan ramuan Dewa Sembilan Bintang yang palsu? Setelah dengan hati-hati merasakan tubuh dan kekuatannya, Sifeng bergumam pada dirinya sendiri Sejak darah di tubuhnya mulai mendidih, dia benar-benar tidak merasakan apapun Akan tetapi, jika pellet emas ini palsu, mengapa Raja Iblis jahat menaruhnya di tempat terpisah? Tetapi jika memang ada efek ajaibnya, mengapa ketiga orang tua itu tidak menelannya? Apakah mereka menunggu waktu yang tepat untuk menelannya? Lupakan saja, jangan khawatir, kata Sifeng sambil menggelengkan kepalanya Kemudian, Sifeng memasukkan cincin demigot tulang hitam ke dalam cincin penyimpanannya sendiri Pikiran Sifeng berkelebat saat dia memindai cincin penyimpanan demigot berikutnya Banyak harta karun, gulungan kuno, buku, batu asal tulang, ramuan, dan barang-barang lainnya terlintas di benak Sifeng Tidak lama kemudian, Sifeng memasukkan cincin penyimpanan ini ke dalam cincin penyimpanannya sendiri Kemudian, dia memindai cincin penyimpanan demigot ketiga Begitu dia memindai cincin penyimpanan demigot ketiga, ekspresi Sifeng berubah Dia melihat sesuatu yang familiar di cincin penyimpanan demigot ini Dengan pikiran lain, eliksir setan hitam muncul di tangan Sifeng Begitu eliksir dewa muncul, eliksir itu mengeluarkan kabut setan yang bergejolak Sifeng langsung ditelan oleh kabut setan Ini, ini, ini adalah ramuan pelarut kejahatan Sue Ying, yang berdiri di atas reruntuhan, terkejut ketika melihat pemandangan di void Dia telah berpartisipasi dalam pertempuran kebanggaan surgawi Dan bertemu dengan tiga raja iblis jahat Tentu saja, dia telah melihat ramuan yang diinginkan semua orang di jurang jahat Ramuan pelarut jahat itu misterius dan dapat meningkatkan bakat seorang prajurit Hanya satu yang tersisa Tapi itu bagus Suara santai Sifeng terdengar dari kabut iblis hitam Dia sudah memindai tiga cincin penyimpanan demigot Memang hanya ada satu eliksir pelarut kejahatan yang tersisa Kemudian, suara Sifeng terdengar lagi Beberapa bulan yang lalu, aku berhutang padanya ramuan pelarut jahat Jadi, aku akan menjaga ramuan pelarut jahat ini untuknya Saat aku bertemu dengannya lagi, aku akan memberikannya padanya Mendesah Di akhir pidatonya, Sifeng menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan Beberapa bulan yang lalu, dia telah berjanji pada Yuksin bahwa Jika peninggalan kuno itu benar-benar mengarah ke benua surgawi luas Dia akan memberinya ramuan pembubar kejahatan Namun, karena berbagai alasan, dia tidak dapat memenuhi janjinya Kemudian, Sifeng telah menelan eliksir pelarut jahat Ketika dia memasuki blood gut array dari klan pemakan darah Dia telah berhasil meningkatkan kultivasinya dan memicu kesengsaraan petir Sekarang setelah dia mendapatkan ramuan penghancur kejahatan Jika dia bertemu Yuksin lagi di masa depan Dia akan memberikannya padanya dan memenuhi janjinya Namun, Sifeng tidak tahu kapan dia akan melihatnya lagi di kehidupan ini Kemudian, Sifeng menyingkirkan eliksir pelarut jahat Kabut iblis yang mengepul yang telah menelannya langsung menghilang Dan sosok putih itu muncul lagi Kemudian, Sifeng terus memindai cincin penyimpanan demigod Sebelumnya, dia pernah mendengar dari master iblis penakluk tentara Bahwa saat mereka ingin membunuh Yuksin Seseorang dari surga neraka telah datang Dan membawa ramuan spiritual demigod bintang 9 Untuk diperdagangkan kepada mereka Namun, Sifeng telah memindai tiga cincin penyimpanan demigod Sifeng tidak melihat ramuan spiritual demigod bintang 9 Di tiga cincin penyimpanan demigod Tiga iblis tua pasti telah menelan ramuan roh itu Sifeng bergumam lagi Pada saat ini, dia juga telah memasukkan cincin penyimpanan demigod Terakhir ke dalam cincin penyimpanannya Ketiga cincin penyimpanan demigod ini Berisi sumber daya yang sangat besar Yang telah dikumpulkan oleh tiga iblis tua Selama kurun waktu yang lama Itu adalah hasil panen yang luar biasa Namun, apa yang benar-benar menggerakkan Sifeng Dalam pertempuran ini adalah boneka iblis Senjata dewa sejati Hah! Pada saat ini, Sifeng tiba-tiba berseru pelan Dia menundukan kepalanya dan menatap sosok putih Yang cantik di reruntuhan di bawah Su Weying, yang sedang menatap Void Melihat wajah orang itu menatapnya Hatinya bergetar, dan firasat buruk muncul di hatinya Akhirnya, akhirnya, aku di sini Ah! Pada saat ini, Su Weying sudah merencanakan hal terburuk dalam hatinya Dia telah jatuh ke tangan dewa pembunuh yang tak tertandingi ini Bagaimana mungkin dia punya rencana yang bagus? Terlebih lagi, ketika berada di hutan jahat Dia telah buta dan telah menyinggung dewa pembunuh ini 1827 Sifeng memandangi sosok putih cantik di reruntuhan di bawah sejenak Dan memikirkan sesuatu Kerak, tiba-tiba, Su Weying mendengar suara renyah keluar dari tubuhnya Su Weying sangat takut hingga tubuhnya gemetar Kemudian, dia menemukan bahwa dia masih hidup Dia tidak hanya hidup, tetapi dia tidak merasakan sakit sama sekali Segera setelah itu, Su Weying terkejut sekali lagi Dia merasakan bahwa jejak yang ditinggalkan orang itu di tubuhnya telah menghilang Setelah suara renyah itu bergema Dia, bukankah dia membunuhku? Bukan saja dia tidak membunuhku, tetapi dia juga membiarkanku pergi Su Weying menatap sosok putih di kehampaan itu lagi dan bergumam dengan linglung Apa, orang macam apa dia? Pada saat ini, Su Weying menyadari bahwa dia sama sekali tidak bisa melihat apa yang dipikirkan pemuda ini Namun, setelah memikirkannya dengan saksama Dia menyadari bahwa ini adalah sosok yang tak tertandingi yang bahkan dapat membunuh tiga master iblis Bagaimana dia bisa melihatnya? Setelah Si Feng menyingkirkan jejak di tubuh wanita itu, dia tidak lagi mempedulikannya Kemudian, dengan kilatan cahaya merah darah Dia meletakkan tubuh ular sembilan pengabayan dan tiga tahta tulang hitam ke dalam ruang prasasti batu merah darah Ketika Si Feng memindai tiga tahta tulang hitam dengan kekuatan jiwanya, dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa Namun, ketika tiga iblis tua bertarung dengannya, mereka sama sekali tidak meninggalkan tahta Oleh karena itu, Si Feng berpikir bahwa pasti ada sesuatu yang istimewa tentang tiga tahta tulang hitam Setelah melakukan semua itu, sosok Si Feng berkedip dan menghilang Ah, tunggu sebentar, tunggu sebentar Saat tubuh Si Feng berkelebat, Su Weying yang berdiri di reruntuhan di bawah, segera membuka mulutnya dan memanggilnya Setelah mendengar suaranya, sosok Si Feng muncul lagi Dia menundukkan kepalanya dan menatap wanita itu dengan bingung Apa lagi yang kamu inginkan? Aku, aku Setelah lelaki itu menghilang, dia muncul lagi Untuk sesaat, Su Weying tidak tahu harus berkata apa kepadanya Dia tiba-tiba lupa apa yang ingin dia katakan kepadanya Hem, melihat penampilan aneh wanita itu, Si Feng mengerutkan kening Anda, kamu harus berhati-hati Su Weying tiba-tiba berkata kepada Si Feng Dia bingung dengan kata-katanya Mendengar kata-katanya, kerutan di dahi Si Feng semakin dalam Seolah menyadari ada yang salah dengan kata-katanya Su Weying buru-buru membuka mulutnya dan menjelaskan kepada orang di langit Aku, maksud saya, tiga penguasa iblis dosa telah tewas di tanganmu Sepuluh jenderal iblis pasti akan membalaskan dendam tiga penguasa iblis dosa Ada rumor di dunia bahwa jika sepuluh jenderal iblis bergabung Mereka akan mampu melampaui tiga raja iblis Selain itu, sepuluh jenderal iblis semuanya memiliki artefak pertempuran keilahian sejati Pada saat itu, jika sepuluh jenderal iblis agung benar-benar ingin menekanmu Berbagai kekuatan di jurang nefas pasti akan merespons Kau akan menjadi musuh semua kekuatan di jurang nefas Semakin banyak Su Weying berbicara, semakin serius ekspresinya Ketika Si Feng mendengar kata-kata wanita itu, dia masih memiliki ekspresi acuh-ta'acuh di wajahnya Dia menjawab dengan lembut, oh, begitukah? Si Feng bertindak seolah-olah dia tidak peduli dengan sepuluh jenderal iblis agung Dan semua kekuatan di jurang nefas Kemudian, Si Feng bertanya kepada wanita di bawah, apakah ada hal lainnya? Aku, aku, bolehkah aku tetap di sisimu? Pada saat ini, bahkan Su Weying merasa bahwa dia sedang bersikap konyol Dia benar-benar mengatakan hal ini kepada dewa kematian di langit Tetap di sisiku Ketika mendengar kata-kata wanita itu, bahkan Si Feng pun terkejut Ia membuka mulutnya dan berkata, kau ingin menjadi wanitaku Aku, aku, sesaat, Su Weying kehilangan kata-kata Ketika mendengar kata-kata pria itu, wajahnya yang cantik memerah lagi Aku tidak mengatakan aku ingin menjadi wanitanya Aku pun tidak ingin menjadi wanitanya Aku, aku hanya Ini tidak seperti yang Anda pikirkan Aku ingin menjadi lebih kuat Aku harap kau dapat membimbingku di jalan bela diri Jika kau dapat membimbingku dan membuatku lebih kuat Aku bersedia menjadi budakmu, kata Su Weying Sebelumnya, saat orang ini membunuh Dewa Sembilan Bintang Berjubah Putih Pedang Abadi Ruosuan Su Weying juga curiga kalau kekuatan tempur orang ini Berasal dari kekuatan senjata Dewa Sejati Sekarang, dia telah membunuh tiga penguasa iblis berdosa Yang juga memiliki senjata Dewa Sejati Itu bukan karena senjata Dewa Sejati Tetapi karena orang ini memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi Meskipun dia adalah seorang demigot bintang tujuh di matanya Bagaimana mungkin Su Weying percaya bahwa dia hanyalah seorang demigot bintang tujuh saat ini Sebagai seorang demigot bintang tujuh, dia telah mengalahkan tiga demigot bintang sembilan puncak Bagaimana ini mungkin? Dia belum pernah mendengar tentang orang seperti itu selama bertahun-tahun Bagaimanapun juga, Dewa Kematian ini adalah seorang jenius yang mengerikan Mungkin ini adalah kesempatan baginya Menjadi budaknya atau pelayannya, Si Feng mengucapkan kata-kata ini dengan tenang Kemudian, dia tersenyum meremehkan dan berkata, Ben Sao tidak tertarik Setelah mengatakan ini, Si Feng tidak lagi memperhatikan wanita di reruntuhan di bawah Sosoknya melintas dan menghilang saat dia dengan cepat berteleportasi ke langit Di sana terdapat istana iblis dosa yang misterius Dulunya merupakan istana iblis dari tiga iblis tua Sekarang, istana iblis yang melayang di langit secara alami adalah milik Si Feng Ah, ketika Su Weying melihat Si Feng tiba-tiba menghilang, dia langsung berseru kaget Dia sebenarnya mengatakan bahwa dia tidak tertarik Ini, ini, jika dia dapat membimbingku di jalan bela diri, aku pasti akan menjadi lebih kuat Aku, aku, pada saat ini, keraguan muncul di wajah cantik Su Weying Kemudian, masa lalunya di keluarga Su We muncul di benaknya Wajah-wajah lelaki yang membuatnya ingin membunuh muncul dalam pikirannya Kemudian, dia menggigit bibir merahnya dengan gigi putihnya yang berkilau seolah-olah telah membuat keputusan Dia berteriak ke langit, jika kamu bersedia membimbingku di jalan bela diri, kamu Aku akan melakukan apapun yang kau inginkan Anda, aku akan melakukan apapun yang kau inginkan Aku akan melakukan apapun yang kau inginkan Teriakan lembut ini bergema di antara langit dan bumi untuk waktu yang lama Mata Su Weying masih terpaku pada kehampaan yang tak berujung, menunggu jawaban orang itu Aku akan melakukan apapun yang kau inginkan Si Feng yang tengah melesat ke angkasa, tersenyum jijik saat mendengar teriakan lembut itu Dia tampak seperti tidak tertarik sama sekali pada wanita itu Kulit wanita itu putih dan cantik Meskipun dia cukup cantik, dia, si Feng, bukanlah orang yang biasa-biasa saja Jika dia sungguh-sungguh tertarik pada wanita itu, jika dia sungguh-sungguh menginginkan wanita itu, akankah dia masih berdiri di sana tanpa cedera Dulu dia adalah orang paling berkuasa di benua Tianheng 6, Kaisar Jiu Yu Banyak wanita cantik yang datang ke rumahnya untuk mendapatkan kasih sayang, tetapi dia sama sekali tidak mempedulikan mereka Dia adalah si Feng, Kaisar Jiu Yu, Yu Ming Dia memiliki prinsip dan tujuan Sekarang, dia bahkan memiliki cintanya sendiri Istana Dosa Iblis telah meninggalkan segala macam legenda di Jurang Dosa Ada yang mengatakan bahwa ia berasal dari dunia misterius yang disebut Dunia Iblis, dan penuh dengan ilusi magis Sementara yang lain mengatakan bahwa itu adalah Istana Peristirahatan Iblis Surgawi Kuno, dan berisi harta karun misterius Iblis Surgawi Kuno Bahkan ada yang mengatakan bahwa Istana Iblis Dosa terbentuk dari tubuh Iblis Surgawi Kuno Begitu kekuatan sejati Istana Iblis Dosa diaktifkan, ia dapat menghancurkan segalanya di dunia Apapun masalahnya, ada berbagai macam teori, tetapi tidak seorang pun dapat mengatakan dengan pasti dari mana Istana Iblis Dosa berasal Sekarang pemilik Istana Iblis Dosa sebelumnya, tiga master Iblis Dosa, telah meninggal, tidak ada seorang pun yang dapat memastikannya Akan tetapi, tidak mungkin dikatakan bahwa kekuatan sejati Istana Iblis Dosa dapat menghancurkan segalanya di dunia Jika memang begitu, tiga master Iblis Dosa dapat langsung mengaktifkan kekuatan sejati Istana Iblis Dosa selama pertempuran mereka dengan si Feng Mengapa mereka harus bertarung sengit? Bahkan pada akhirnya, ketika si Feng dan tiga penguasa Iblis Dosa telah kehilangan kekuatan mereka, tubuh ular lima lima raung Tetapi tiga penguasa Iblis Dosa tidak mengaktifkan Istana Iblis Dosa Ini berarti bahwa Istana Iblis Dosa tidak memiliki banyak kekuatan ofensif Melihat Istana Iblis Dosa yang misterius di depannya, si Feng merasakan kekuatan Iblis Kuno yang misterius keluar dari sana Sosoknya berkibar, dan dia perlahan melayang ke depan Istana Iblis Dosa selalu memberi si Feng perasaan yang luar biasa Meskipun si Feng telah memasuki Istana Iblis Dosa setelah pertempuran kebanggaan surgawi, dia tetap tidak berani meremehkannya Tak lama kemudian, si Feng tiba di depan dua gerbang Iblis berdosa Ia mengulurkan tangannya, meletakkannya di gerbang dan mendorongnya ke depan Ledakan, dentuman, dentuman, dentuman Suara logam berata tertandingi terdengar, dan saat suara itu terdengar, seluruh kehampaan tampak mendidih Di bawah dorongan si Feng, kedua pintu Istana Iblis Kegelapan perlahan terbuka Kabut Iblis tebal langsung menyembur keluar dari Istana Iblis Berdosa Dan sosok si Feng segera tenggelam dalam kabut Iblis Kegelapan yang bergelombang Detik berikutnya, sosok si Feng memudar, dan dia melesat menembus kabut Iblis, memasuki Istana Iblis Dosa Setelah si Feng masuk, kedua gerbang Iblis jahat mulai bergerak sekali lagi Gerbang-gerbang itu sebenarnya menutup dengan sendirinya Sekali lagi, suara logam berdenting terdengar, menyebabkan kekosongan bergetar sekali lagi Ledakan, dengan ledakan terakhir, gerbang Iblis jahat terbanting menutup Kabut Iblis yang mengepul di depan gerbang Iblis jahat segera bubar oleh suara keras ini Jurang salah, hutan salah Seorang wanita jangkung mengenakan pakaian tempur berbahan kulit binatang sedang berlari melewati hutan dosa Seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin saat matanya mengamati sekeliling Jika si Feng ada di sini, dia pasti akan mengenali wanita ini Dia adalah King Yan, wanita yang ditemuinya di makam kuno dewa petir berjubah putih di hutan belantara es dan salju Dia adalah putri Lady Ice, mantan pemilik Ice and Snow Wilderness Sekitar setengah tahun yang lalu, setelah si Feng membunuh dewa setengah bintang sembilan yang misterius itu Yaitu ayah King Yan dengan peti mati abadi itu, Ice and Snow Wilderness mengalami perubahan besar Banyak orang yang mendambakan cermin Ice and Snow Wilderness Lady Ice terluka parah Oleh karena itu, putrinya King Yan melarikan diri dari Ice and Snow Wilderness dengan Ice and Snow Wilderness Dengan Ice and Snow Wilderness Namun, setelah melarikan diri dari Ice and Snow Wilderness King Yan terus mengejar orang itu dan datang ke Evil Abyss Kemudian, ketika dia mengetahui bahwa dia telah memasuki hutan kejahatan King Yan menggunakan metodenya sendiri untuk menghindari semua mata dan telinga dan menyelinap ke hutan kejahatan Selama beberapa bulan terakhir, King Yan telah mencari jejak orang itu di hutan dosa Dia telah bertanya-tanya tanpa henti Meskipun dia mendengar bahwa orang itu telah membunuh seorang dewa setengah bintang delapan dan banyak dewa kuat lainnya di hutan jahat Saat dia mendengarnya, King Yan segera bergegas menuju ke daerah itu Namun, dia tetap gagal menemukan orang itu pada akhirnya Saat itu, sosok tinggi dan ramping itu berhenti di tepi danau hitam Melihat danau hitam tak terbatas di depannya, King Yan merasa tak berdaya dan benar-benar ingin berteriak keras Si Feng, Si Feng, kamu di mana sih? Tahukah kau betapa kerasnya aku mencarimu? Aku, aku sungguh sangat merindukanmu Mengingat semua kesulitan selama masa ini, mata King Yan berubah masam saat dua baris air mata bening mengalir turun Akan tetapi, meskipun masa ini sulit, alam bela diri King Yan telah mencapai tingkat dewa setengah bintang 4 Saat dia bertemu Si Feng pertama kali, dia hanyalah seorang dewa setengah bintang 1 Hanya dalam waktu setengah tahun, dia benar-benar berhasil menembus tiga alam Ini sungguh luar biasa Tampaknya banyak hal telah terjadi padanya selama periode ini Aku penasaran apakah kau sudah mendengarnya Tepat pada saat ini, suara seorang pemuda tiba-tiba terdengar dari belakang King Yan Ketika pertama kali mendengar suara itu, King Yan sama sekali tidak menganggapnya serius Dia hanya bersikap waspada Selama periode waktu di hutan dosa ini, dia sudah mengerti bahwa ini adalah dunia yang penuh dengan manusia dan manusia Seorang seniman bela diri yang tampaknya tidak berbahaya mungkin menyerangmu kapan saja, ingin membunuhmu Bagaimanapun, Evil Abyss adalah tempat berkumpulnya orang-orang jahat Tidak lama kemudian, seorang pria berwajah jujur melewati King Yan Saat itu, King Yan tidak terlalu memperhatikannya Namun, siapa yang mengira bahwa pria itu tiba-tiba akan menyerangnya secara diam-diam setelah melihat kecantikannya Kalau saja bukan karena cermin es desolate yang misterius King Yan mungkin telah jatuh ke dalam perangkapnya dan membiarkan binatang buas itu melakukan apa yang diinginkannya Beruntungnya, dia mengaktifkan kekuatan cermin es desolate tepat waktu dan membekukan pria jahat itu menjadi es Maksudmu peristiwa besar di kota setan jahat? Keluargaku sudah memberitahuku Aku tidak menyangka bahwa iblis Sifeng, yang membunuh Yuan Suo dan Xiao Qiang, akan begitu menentang surga Lalu, suara lain datang dari belakang King Yan Ketika mendengar suara itu dan mendengar nama orang itu, tubuh King Yan yang halus langsung bergetar Dia segera berbalik dan melihat ke atas Tak jauh dari situ, bangkai binatang iblis besar tergeletak di tanah Dua sosok berdiri gagah di atas bangkai binatang iblis itu Kedua pemuda ini tidak terlihat terlalu tua Mereka berusia sekitar 24 atau 25 tahun King Yan mengaktifkan cermin es desolate dan melihat bahwa kedua orang ini adalah dewa setengah bintang 5 Adapun mereka berdua, mereka sudah melihat sosok King Yan tidak jauh dari sana Namun, mereka tidak memperhatikannya Di Nefarious Abyss, di Nefarious Forest, tidak semua orang akan menyerang satu sama lain tanpa alasan Dua saudara, orang yang kalian bicarakan tadi, apakah dia bernama Sifeng? Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Pada saat ini, King Yan bertanya kepada kedua pemuda itu Hem, hem, 1829 Bukan hal mudah untuk berkenalan dengan monster Sifeng di Nefas Abyss Ada banyak sekali orang di Nefas Abyss yang ingin menekan Sifeng Namun banyak juga yang ingin berteman dengan Sifeng Tiga Raja Iblis Nefas telah kehilangan kekuasaan mereka Mulai sekarang, jurang nefas akan dikuasai oleh sepuluh jenderal iblis atau monster Sifeng Mereka yang berhubungan baik dengan sepuluh jenderal iblis tentu saja tidak peduli Namun, mereka yang memiliki dendam terhadap sepuluh jenderal iblis atau salah satu jenderal iblis tentu ingin berteman dengan Sifeng Jika tidak, ketika sepuluh jenderal iblis agung berkuasa dan memerintah jurang nefas Sudah waktunya bagi mereka untuk melunasi hutang dan membasmi musuh-musuh mereka Pada saat ini, kedua pemuda di depan King Yan ingin berteman dengan Sifeng Namun, mereka melihat bahwa wanita ini sepertinya mengenal Sifeng Setelah mendengar kata-kata pemuda itu, King Yan menganggup dan menjawab Ya, saya tahu Sifeng Sepertinya kamu tahu keberadaan Sifeng Bisakah kamu memberitahuku di mana dia berada? Kau benar-benar kenal Sifeng Pada saat ini, pemuda lainnya yang sebelumnya tidak berbicara berseru kaget Saya benar-benar mengenalnya Apa yang terjadi dengan Sifeng? King Yan bertanya Mendengar perkataan King Yan dan melihat penampilannya saat ini Kedua pemuda itu tidak menjawabnya Sebaliknya, mereka menoleh untuk saling memandang Pada saat ini, mereka berdua tampaknya telah melihat sesuatu dari mata masing-masing Kalian berdua, melihat mereka berdua bertingkah seperti ini King Yan pun angkat bicara Ia berpikir, mungkinkah kedua orang ini Memikirkan hal ini, King Yan langsung merasa jijik Bulu kuduknya berdiri Jika bukan karena dia ingin tahu keberadaan orang itu Dia mungkin sudah meninggalkan tempat ini dengan cepat Setelah beberapa saat, kedua pemuda itu menoleh dan menatap King Yan Salah satu pemuda berbicara dan memberitahu wanita itu Tentang berita yang dikirim klan mereka melalui teknik rahasia Apa, apa, ketika dia mendengar perkataan pemuda itu Wajah cantiknya langsung berubah Dan dia menjerit kaget tak tertandingi Tiga Raja Iblis Nevas Dibunuh oleh Si Feng Pada saat ini, wajah King Yan dipenuhi dengan ketidakpercayaan Tiga penguasa Iblis Dosa adalah eksistensi yang sangat besar Mungkin tidak ada seorang pun di seluruh benua luas yang tidak mengenal mereka Banyak orang bahkan secara tidak sadar mempercayai bahwa ketiga Iblis Tuhan Nevas Abis adalah eksistensi paling kuat di benua Barbar Namun, mereka bertiga telah dibunuh oleh Si Feng Si Feng ini ternyata menantang surga sampai pada titik seperti itu Kemudian, King Yan teringat masa lalunya di Ice and Snow Wilderness Dan ayahnya, yang konon merupakan dewa setengah dewa bintang sembilan yang tak tertandingi Ia juga dibunuh oleh Si Feng yang selama ini ia rindukan siang dan malam Si Feng, Si Feng, Si Feng Setelah itu, King Yan tampak terpesona Dia terus menggumamkan nama itu Sekarang setelah dia tahu keberadaannya, dia tampak mulai ragu lagi Apakah aku benar-benar harus pergi menemuinya? Aku, dot aku hanya ingin melihatnya Dia, meskipun dia membunuh ayahku Dan meskipun ibuku menyuruhku untuk membalaskan dendam ayahku di masa depan Bagaimana mungkin aku melakukannya padanya? Pada saat ini, keraguan menghilang dari wajah King Yan Dia menatap kedua pemuda itu dan berkata Aku tidak tahu bagaimana cara menuju kota Iblis dari sini Tolong bawa aku ke sana Oke, baiklah, mendengar kata-kata King Yan Salah satu pemuda segera mengangguk dan menjawab Oke, pemuda satunya mengangguk Kemudian, kedua pemuda itu menuntun jalan menuju jalan rahasia yang mengarah ke kota Dosa Iblis Di dalam istana Dosa Iblis di langit di atas Sinwastelen Setelah Si Feng memasuki istana Iblis Dosa, dia bergegas maju Tak lama kemudian, Si Feng berhenti di depan sebuah patung hitam besar Patung besar ini sangat mirip manusia Namun, patung itu tidak tampak seperti manusia Patung itu memiliki dua tanduk tajam di kepalanya Dan memiliki wajah agung yang memandang rendah semua makhluk hidup Patung itu mengenakan satu set baju besi Iblis berwarna gelap Dan tampak seperti Iblis surgawi yang tak tertandingi Ras, setan, sangat misterius Mengenai apa sebenarnya, setan itu, tidak ada yang tahu dengan jelas Bagaimanapun, tidak ada seorang pun di benua kasar yang pernah melihat Iblis sejati Meskipun tiga penguasa Iblis Dosa disebut penguasa Iblis tiga dosa Mereka juga manusia Hanya saja, metode kultivasi yang mereka tanam sedikit jahat Di masa lalu, Si Feng telah mendengar banyak legenda tentang setan di benua Tianheng 6 Ada juga banyak makhluk jahat yang menyebut diri mereka setan Namun, tidak ada yang tahu apa sebenarnya setan itu Misalnya, tubuh fisik Si Feng saat ini disebut tubuh Iblis abadi Menurut legenda, pada zaman kuno benua primitif Hanya Dewa Iblis abadi yang legendaris yang memiliki tubuh Iblis abadi Namun, Si Feng tidak pernah menyangka bahwa Dewa Iblis abadi adalah seorang yang disebut Iblis Mungkin metode kultivasinya lebih jahat dan disebut Iblis Atau mungkin dia telah melakukan sesuatu yang membuat orang-orang memanggilnya Iblis Namun, dia belum tentu merupakan jenis Iblis yang tidak dapat dijelaskan dengan jelas dan bukan Iblis Seseorang pernah berkata bahwa seseorang dapat menjadi Dewa atau setan hanya dengan pikirannya Kebaikan adalah Dewa, dan kejahatan adalah Iblis Mungkin, Iblis hanyalah pikiran jahat Siapapun yang memiliki pikiran jahat dapat disebut setan Sama seperti dia, Si Feng, yang telah membunuh banyak musuh dan disebut sebagai maniak pembunuh seorang Iblis Mungkin, dia juga bisa disebut sebagai Iblis Apakah patung Iblis ini hanya hayalan seseorang? Atau apakah itu ras kuno dari saman dahulu? Si Feng bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat patung besar dengan dua tanduk di kepalanya Namun, aura yang dipancarkan patung itu terasa familiar Seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya Itulah bendanya Kemudian, Si Feng langsung teringat pada jari Iblis yang diperolehnya saat menghancurkan Sekte Piaoksu Sekte yang telah mengambil saudara perempuannya, Si Ling, tanpa izin Jari Iblis itu telah berisi sisa jiwa yang menyebut dirinya Iblis Meskipun penampilan Iblis itu berbeda dengan patung ini, aura yang dipancarkannya sangat mirip Ia tahu bahwa makhluk jahat yang merasuki Putri Sang Penjagal, Liru, dan si Misterius Liliusin Keduanya berhubungan dengan makhluk yang menyebut dirinya Iblis Mungkinkah ini yang disebut Iblis Sejati? Si Feng bergumam pada dirinya sendiri saat dia merasakan aura misterius dari patung itu 1830 Huff Dibawah patung Iblis Surgawi, Si Feng mendengus dingin Pada saat yang sama, pikiran jahat dalam benaknya menghilang Aura yang dipancarkan patung ini tidak cukup untuk memengaruhi Si Feng Setelah itu, sosok Si Feng melintas dan melayang ke atas Baru saja, Si Feng telah menyebarkan kekuatan jiwanya dan memindai Istana Iblis Dosa Dia tahu bahwa patung Iblis Surgawi ini adalah pusat Istana Iblis Dosa Tidak lama kemudian, Si Feng berhenti di tengah alis patung Iblis Surgawi dan menatap ke depan Di tengah alis patung Iblis Surgawi, ada tanda hitam aneh yang terpelintir Itu tampak sangat aneh, Si Feng belum pernah melihat tanda aneh seperti itu sebelumnya Namun, Si Feng merasakan tiga tanda yang familiar dari Rune Ane ini Itu adalah tanda dari tiga Iblis Tua Dosa Hancurkan, pada saat ini, Si Feng berteriak dingin pada Rune Ane itu Tiga Iblis Tua Dosa telah berubah menjadi abu Di bawah teriakan Si Feng, tiga tanda itu dengan mudah dipatahkan Kemudian, sebuah tanda putih muncul di jari tengah tangan kanan Si Feng Dia menjentikan jarinya ke arah Rune Ane itu Tanda putih itu langsung terlontar dan memasuki Rune Ane itu Ledakan, 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 ledakan Ledakan, 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 ledakan Saat jejak putih Si Feng memasuki Rune Ane itu, seluruh Istana Iblis Dosa mulai bergetar hebat Suara gemuruh keras bergema di seluruh Istana Ham, namun, wajah Si Feng masih tenang di tengah guncangan hebat itu Dia mengerutkan kening dan berkata pelan, iya Lalu, dia tiba-tiba tertawa Haha, jadi begitu, Istana Iblis Dosa ini sebenarnya adalah artefak mendalam Ketika Si Feng memasukkan tanda putih ke dalam Rune Ane itu Semua yang ada di Istana Iblis Dosa berada di bawah kendalinya Dengan sebuah pikiran, Istana Iblis Dosa yang bergetar menjadi tenang Namun, meskipun Si Feng memegang kendali Istana Iblis Dosa Dia sama sekali tidak bisa merasakan nilainya Seolah-olah Istana itu tidak memiliki nilai sama sekali Namun, Si Feng tidak terlalu tertarik dengan nilainya Dengan pikiran lain, Demon Fog yang mengepul tiba-tiba melonjak ke arahnya dari segala arah Demon Fog yang mengepul terbentuk oleh Origin Ki yang tak terbatas Akan tetapi, lebih baik menyebutnya Ki Asal Iblis daripada Ki Asal Mula Ini karena Ki Asal Mula dalam kabut iblis berbeda dari Ki Asal Mula biasa Tidak sedamai Origin Ki, lebih ganas, tetapi energi yang terkandung di dalamnya jauh lebih kuat daripada Origin Ki Si Feng merasakan bahwa dia dapat melahap Ki Asal Iblis dalam kabut iblis dan mengubahnya menjadi energi neder Jiuyu di dantiannya Bukan hanya dia saja yang bisa melahapnya, tetapi para pembudidaya biasa pun juga bisa Di bawah pikiran Si Feng, kabut iblis terus menyerbu ke arahnya dari segala arah Seolah-olah tidak ada habisnya, dalam sekejap mata, ruang itu berubah menjadi lautan kabut iblis hitam Sekali lagi merasakan sekelilingnya, bahkan Si Feng pun sedikit terkejut Jika ia mampu melahap semua kabut iblis ini di masa depan, energi di dantian abnormal di dalam tubuhnya pasti akan melonjak Namun, energi Si Feng di dantiannya telah mencapai lingkaran penuh Ini belum waktunya untuk melahap kabut iblis Dengan satu pikiran, kabut iblis kegelapan yang bergelombang itu segera mulai mengalir mundur Dalam sekejap mata, kabut itu mulai mundur dengan cepat dari ruang ini Aku mengerti, Gumam Si Feng Di keempat sudut istana iblis dosa, terdapat total delapan susunan pengumpul roh Di bawah susunan tersebut, energi unsur dari dunia luar terus-menerus dihisap ke dalam istana iblis dosa Kemudian, di bawah delapan susunan tersebut, energi unsur dikondensasikan menjadi energi esensi iblis Rumor mengatakan bahwa tiga iblis tua jahat telah mencapai puncak alam dewa bintang sembilan bertahun-tahun yang lalu Karena mereka telah mencapai puncak alam dewa bintang sembilan, energi dalam dantian mereka telah mencapai alam kesempurnaan agung Dengan demikian, mereka tidak perlu menyerap energi yuan iblis untuk berkultivasi Oleh karena itu, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan yuan iblis lindong telah terkumpul melalui delapan formasi Sekarang, itu telah membantu Si Feng mencapai tujuannya Memang, cukup bagus Pada saat ini, Si Feng menyeringai dan berkata Selain mendapatkan boneka iblis, yuan iblis yang luar biasa banyaknya dan tampaknya tak berujung ini juga dapat dianggap sebagai panen yang besar Kemudian, Si Feng tiba-tiba teringat kata-kata wanita berpakaian putih, Sue Ying Dia bergumam, sepuluh jenderal iblis agung Menurut wanita itu, sepuluh jenderal iblis agung bahkan lebih kuat daripada tiga iblis tua dosa ketika mereka bergabung Kesepuluh dari mereka masing-masing memiliki senjata dewa sejati Si Feng tidak bisa meremehkan mereka Selain sepuluh jenderal iblis agung, ada pula kekuatan besar dari jurang dosa Pertarungan dengan tiga penguasa iblis jahat dapat dianggap sebagai pertarungan yang berbahaya Pada akhirnya, ketiga lelaki tua itu membakar esensi kehidupan mereka pada saat yang sama Memaksa Si Feng untuk menggunakan teknik dewa perang petir Jika keempat kepala besar itu tidak berevolusi menjadi ular berkepala lima di hutan dosa dan memiliki kekuatan alam demigot bintang sembilan Si Feng pasti akan berada dalam bahaya kali ini Teknik dewa perang petir, Si Mu Memikirkan sepuluh jenderal iblis agung, Si Feng teringat pada orang lain, orang yang mengajarinya teknik dewa perang petir Dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi musuh orang itu Urusan dunia sungguh tidak dapat diduga Jika kita benar-benar harus bertarung, aku tidak akan kalah, tidak peduli siapapun lawannya Si Feng tentu saja tidak akan kalah Jika dia kalah, itu berarti kematiannya Setelah itu, Si Feng diam-diam berkata, jangan khawatir Jika sepuluh jenderal iblis agung datang untuk menindasku, aku akan mengalahkan kesepuluh dari mereka Adapun yang lain yang berani menindasku, aku akan membunuh mereka semua Adapun Si Mu, aku akan mengampuni nyawanya saat itu untuk membalas budinya karena telah mengajariku teknik dewa perang petir Memikirkan Si Mu, salah satu dari sepuluh jenderal iblis agung, Si Feng tidak berani meremehkan sepuluh jenderal iblis agung Jika sepuluh jenderal iblis agung tiba, mungkin itu akan menjadi pertempuran sengit lainnya Sekarang energi didantianku telah mencapai lingkaran penuh, aku akan berkonsentrasi pada pemahaman di istana iblis dosa dan melangkah ke alam demigod bintang delapan sesegera mungkin Jika aku berhasil melangkah ke alam demigod bintang delapan, aku tidak perlu khawatir dengan sepuluh jenderal iblis besar Akan tetapi, tidak semudah itu untuk melangkah ke alam demigod bintang delapan Sebuah pikiran kembali terlintas di benak Si Feng saat ia mengatakan itu Seketika, cahaya merah darah berkelap-kelip di atasnya Saat cahaya itu jatuh, terlihatlah sebuah pohon besar yang tampak terbakar oleh api Terima kasih telah menonton!